Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi 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 wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh 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 fil-ard bukan ard, fil-ard dik gak jelas diknya ya atau amma ba'd amma ba'dah ada pun setelahnya makna amma ba'dah itu bah ada pun setelahnya, setelah basmala, hamdalah dan solawat, maksudnya gitu ada pun setelah setelah saya bismillah Alhamdulillah solawat maka, ada makanya ada maka maka, saya ingin berbicara tentang taklim gitu, saya berbicara setelahnya, setelah basmala, hamdalah dan solawat, saya akan masuk berbicara tentang pernikahan atau tentang walimah dan setelahnya jadi maknanya amma ba'du maknanya amma ba'dah adalah ba'dahu ada pun setelahnya nyaknya itu kemana basmala, hamdalah dan solawat walaupun gak ada haknya amma ba'du gak ada hanya temananya ada haknya ada pun setelahnya ada nyaknya juga kalau amma ba'dah itu haknya jelas dijelaskan kalau amma ba'du hanya gak kelihatan tapi maknanya ada kenapa kenapa itu dibaca ba'du gak amma ba'dah atau amma ba'di itu urusan ilmu nahu jelani alpianya apa itu sudah jelani ya wadmumbina anguayro'in adimtama lahu udi panawiyan ma'udima qobluka guayru ba'du hasgu awalu wadunu waljihatu aidon wa'alu paham apa enggak ini mustinya belajar alpia belajar kenapa ada min masih qoblu lillahi amru min qoblu bukan min qobli kan ada rupjir min qoblu wa min ba'du mengapa min mengapa gak qobli karena qoblu ba'du hasbu awalu dunu jihatu itu namanya isim mabni namanya isim mabni wadumum binaan domahkanlah karena itu mabni apa mabni luzumu akhiril kalimah halatan wahidah mau ada siapa kek dia ma'du aja gitu gak kecuali karena hidup hidup ada min gak ngaruh gak mau qobli gak mau ba'di ada min gak ngaruh dia qoblu aja kapan dia bisa berubah kalau ada mudok ilaihnya min ba'di ada hanya min ba'di min qobli ada hanya ada mudok ilainya kalau ada mudok ilainya nurut dia dicari lalu enggak tetap mabdi jadi kapan dia berubah kalau diidupotkan kapan dia mabdi kalau tidak diidupotkan ini kalimat yang seringkali diucapkan bagi para khotib amma ba'di ada setelahnya amma ba'dah ada lagi enggak pakai amma wa ba'du wa ba'du wa ba'du wa ba'du wa ba'du kalau wa ba'du itu wawunya ganti daripada amma dia adalah alam bajar dengan alam ini itu habis ini dia berada di alam bacarya di alam bawah ini itu yang diterima hadis nabawi semuanya itu wahyu wama yansi ku'an il hawa in huwa illa wahyu yuh hadis dinamai quran kan jadi nampak gempa nampak pinter adis kadang-kadang di quran alhamdulillah jadi mungkin jelas jadi tambah jelas kalau yang sudah tahu dari mulanya makanya saya urut dari mulanya kalau tidak tahu dari mulanya apa ya quran sama-sama wahyu semuanya untuk wahyu jadi al-quran wahyu hadis kupsi wahyu terus hadis nabawi masih wahyu juga oh nabi kadang-kadang bercanda bercandanya benar jangan ditulis katanya dia ngomong kadang-kadang bercanda kadang-kadang marah ini tulis ya rasul dulunya saya apa yang dicarakan rasul saya tulis saya tulis saya dengar saya tulis eh kata orang kurais apa rasul main tulis-tulis aja dia bercanda dia kadang-kadang marah wahyu marah gitu kata nabi apa wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu nabi bercandanya benar bercandanya benar benar nenek-nenek gak masuk surga ya iya benar udah udah di surga gak jadi nenek-nenek iya kawluhu wa khairal hudah hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kawluhu khairal khairal hadis kitabullah sebaik-baik hadis adalah kitab Allah fihi jawazu itlaki hadis ala erodati kitabillah boleh mengitlaki hadis di atas kitab Allah tapi gak boleh begini kawla rasuluh salam fil quranil karim ya kagak bol eh kawla rasuluh salam fil quranil karim itu kalau dia tahu dia ngaji begini dia ngebur dalil lagi kawla rasuluh fil quranil karim nanti kita definisi quran gak nanti sedikit ya awal aja al quran kalamullah qodim laisat biharpin wala sawtin wala takdimin wala takhirin quran itu kalamullah qodim qodim itu gak ada mulanya laisat biharpin gak ada hurufnya wala sawtin gak ada suara dan keluarnya bigoiri alat gak pakai alat ngomongnya Allah gak ada lidah gak ada bibir gak ada tenggorokan lalu ada lidah ada bibir tenggorokan saryawan masa Allah saryawan laisat kami selihi sayiun jadi kalau quran yang maksud kalam mujati atau kalam nabji itu gak berhuruf tapi kalau quran yang maksud al-labzul munazzal ala sayyidina muhammadin lil-ijazi minhu disuratin minhu al-muta'abbad bitilawatihi itu berhuruf jadi quran yang tidak berhuruf bersuara itu kalam uzati kalamullah kalam uzati atau kalam napsi itu gak berhuruf itu bersuara tapi kalau quran yang dimaksud al-labzul munazzal itu bersuar bersuara yang dijadikan ibadah dengan membacanya karena dari Allah disetanper kepada malaikat malaikat transfer kepada nabi muhammad muhammad dan muhammad bacakan kepada um umat itu berhuruf tapi jangan dikatakan bahwa quran ini baru katakan quran itu adalah qodim kalau pima komit ta'lim begini nih gak apa-apa lagi jelasin begini tapi kalau ditanya secara itlak quran itu baharu apa kodim jawabnya quran itu kalamun kodim kalamun kodim layu malu sama uhuhu itu ada kasetnya tuh cari udah dikaset cari kaset-kaset lama itu ini sama kore kita ada kalamun kodim halam kodim layu malu sama uhuhu kagak bosen dengerin quran kalau lagu-lagu kolom pertama kedua ketiga lama-lama bosan juga tapi quran siapa yang bosen baca alhamdulillah siapa yang bosen baca kuliah kulho apalagi yang baca suaranya enak layu malu sama uhuhu keutamaan quran kagak dan bosan ini ngajinya yang di depan kan profesor-profesor jadi saya ngomongnya agak lebar dikit mohon maaf ya jawab tak kalau ya kayaknya itu lagi itu lagi itu lagi makanya ini kan bisa nanti disebarin lagi ya gitu ya ini ustad kepada peng ngaji ngajar mulu ngajar hei demennya ngajar mulu ngajar saya gak beli-beli jual mulu jual hei ustad ngaji ngaji yang berhenti udah di ustadin demennya udah ya emang gak kelas gue ngaji anak-anak mulus anak-anak anak-anak lu gak bisa juga kan gengsi takut dikata gebleg padahal emang gebleg takut dikata gebleg takut dikata bodoh masih banyaknya kita gak tahu makanya Allah Allah subhanahu wa ta'ala bilang apa innamaya sallaha min ibadihil ulama hanya hanya yang takut kepada Allah itu ulama ada muridnya nih nanya ini cerita dalam kitab Sara Ihya Sara Ihya istihab sadatil mutekin disarai iyalungdin ilmurtadu azabidi itu dikisahkan di jelasin jadi murid nanya kalau yang takut hanya ulama indama kan ada tuh hasrin hanya hanya yang takut kepada Allah ulama berarti yang masuk sorga ulama aja dong karena sorga itu zalika liman khosya robah sorga itu baga yang takut sama Tuhan terus yang takut sama Tuhan katanya hanya ulama berarti yang masuk sorga ulama kita kalau guru ditanya begitu jawabnya bagaimana guru andai kan murid nanya begitu jawabnya bagaimana hanya tanya yang takut kepada Allah ulama sorga hanya buat orang yang takut kepada Allah yang takut kepada Allah itu masuk sorga yang takut kepada Allah itu hanya ulama berarti buah bukan ulama nge-surga gak bagaimana kalau kita di jawab tanya begitu jawabnya bagaimana jawabnya disitu maksudnya takutnya sangat yang takutnya sangat kepada Allah ulama kenapa karena karena dia makrifahnya kepada Allah lebih tinggi semakin makrifah kepada Allah tambah makrifah kepada Allah tambah makrifah kepada Allah semakin takut kalau kalau makrifahnya biasa-biasa takutnya biasa-biasa jadi takutnya ulama lebih sangat dibanding yang bukan ulama kita juga takut sama Tuhan takut gak takut takut tapi takutnya gak seperti takutnya ulama kenapa ulama tambah ilmu tambah ilmu tambah ilmu tambah ilmu semakin kenal Allah semakin banyak takutnya kenal Allah bagaimana gini lalu kita tahlil kita tahlil datang belakangan berkatnya sama gak berkatnya sama gak udah udah dakwah alhamdulillah baru duduk dia dirinya dibagiin berkat sama gak sama kecuali ustad beda kecuali yang depan itu Tuhan rumah bisa diprotes gak Tuhan rumah boleh diprotes gak kakak lejeng asing apa yang kesel berkat nikmat nikmat yang Allah berikan yang ibadahnya kagak rajin perjokinya banyak yang rajin sedikit kagak boleh protes itu hak rekotif Allah dia males males ini rajinan sorganya bisa sama gak bisa sama juga itu hak Allah hatta orang kapir kalau dia masukin sorga itu bisa aja tapi ada janji Allah itu udah janji Allah seandainya Allah mau masukin orang kapir ke sorga orang ke neraka boleh aja tapi gak terjadi kenapa karena janji Allah jadi Allah itu kalau melakukan sesuatu semuanya dia yang semau-maunya siapa itu yang boleh semau-maunya Allah kalau penguasa gak boleh semau-maunya karena dia diatur kalau presiden gak boleh semau-maunya karena dia diatur ada yang ngatur kalau Allah siapa yang ngatur gak ada yang ngatur apa dia kerjain gak ada yang salah apa naja yang dikerjain Allah melakukan sesuatu itu kentaknya dia hukumkan sesuatu apa kentaknya jadi Allah gak boleh diprotes yang dilakukan oleh Allah jangan ditanya kamu yang bakal ditanya ini kita yang bakal ditanya siapa yang nanya gak ada gak ada atasan dari Allah nah ini tambah tauhin namanya tambah karena kita tahu bahwa dari situ timbul tambah takut semuanya Allah ngeri dah ngeri jadi kita senantiasa berlindung dari neraka minta korga walaupun ibadah kita kurang semenggah tetap aja kata Nabi kalau minta jangan tanggung-tanggung sorga mintanya sorga walaupun ibadahnya ya ya tapi minta sorga diperintah sama Nabi gak pantas kalau udah mau mau udah sudah setengah setuju ikut ya berarti satu kali lagi ya bawah 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 lagi ya bicara hidayah hidayah ada berapa macam insyaallah pada kesempatan lain mudah-mudahan kita diberikan keberkahan umur dosa kita diampuni Allah amal ibadah kita diterima ma'as 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.